Oke kali ini gua kan melakukan uji coba apakah dengan satu kabel dimana satu kabel ini gua ambil jalur life dari stok kontak ini kemudian satu lagi gua tancapkan ke tanah nih dari bekas stok kontak terus gua butuh tes pen obeng kabel yang dihubungkan dengan dua pasang capit buaya kemudian satu kabel lagi untuk menghubungkan ini besi lempengan kuningan ini kunting korek dan tutup stekernya terus kemudian lampu dan multimeter sebenarnya ini richmeter mengukur apakah kita bisa dapat tegangan 220 volt sama seperti di PLN kita tancapkan dulu besi lempengan kuningan ini ke tanah ini juga ada solder kabel ke besi lempengan kuningan ini biar sambungannya kuat kemudian kita akan pasangkan kabel yang ini ke busi ini Oke kabelnya gua kelupas kelihatan nggak ya ini kabelnya sudah gua kelupas supaya lebih panjang untuk disambungkan ke sini nih gua sambungan dulu ya Oke kabelnya sudah dilirutkan kemudian stekernya di stekernya di stekernya atau colokan ini hanya gua pasang sebelah kabelnya yang satu kosong Oke gua pasang dulu tutup stekernya biar aman Oke sudah gua pasang tutupnya ini biar lebih aman untuk dicolokkan ke stop kontak ini Oke ini kita hubungkan dengan capit boya ini kemudian yang hitam kita hubungkan dengan kabel yang ini ini sebagai keluarannya satu kabel dari stekernya kemudian satu kabel dari dari besi kuningan ini yang ditancapkan ke tanah kita akan coba kita tes dulu mana yang ada arusnya Oke udah nyala ya kita tes pas pakai tes pen mana yang ada arusnya enggak ada kedua-duanya enggak ada Oh gua pakai sendal topot sendal topot dulu baru kita tes enggak ada ini ada ya tuh ada arusnya seperti yang sebelah sini oke gua pakai sendal dulu biar aman ya berarti kita colokan kabelnya nih hati-hati mati dulu oke sekarang kita pakai multimeter apakah kita dapat tegangan 220 volt setupnya seperti ini yang besi kuningan lancap ke tanah kemudian terhubung dengan kabel dengan capit boya warna hitam terhubung dengan probe multimeter warna hitam kemudian yang merah terhubung dengan capit boya warna merah yang kabelnya satu kabel terhubung dengan stok kontak di bagian lubang yang sebelah kiri yang ada arusnya yang tadi udah di tes pen kemudian kita posisikan multitester pada voltase AC Oke ya coba kita tesnya ternyalakan Wah udah ada dua volt di sini 2,7 volt kita nyalakan wah kita dapat tegangan AC 211 volt AC seharusnya berarti dengan satu kabel dari stop kontak dan satu kabel dari kuningan kita bisa menyalakan lampu ini harusnya gimana kalau kita coba kita mati dulu oke ini sekarang gua pindah ke sini nah sekarang kita coba harusnya menyalakan lampu bisa menyalakan lampu bisa menyalakan hanya dari satu kabel stop kontak dan satu besi kuningan yang ditancapkan ke tanah mampu menyalakan lampu terang wakti percobaan kita berhasil oke sekarang baru saja hujan kok sekarang baru saja hujan maksudnya baru saja turun hujan di tanahnya basah kelihatan nggak ya basah gua akan coba apakah jika tanah yang basah itu tegangannya akan naik atau enggak dibanding waktu tanahnya tadi sebelum hujan masih dengan setup yang sama oke kita coba nyalakan kita set ke tegangan AC dulu sudah muncul 1,9 volt ini dengan posisi ini terangkat ke atas ya jangan nempel ke ground ini juga jangan nempel ke ground sekarang kita coba nyalakan oh nggak jauh beda 213 volt 214 tadi sekitar 211 sekarang 214 kita matikan ini coba ini coba karena kabel itu pasti ada resistansinya atau ada nilai hambatannya coba kita langsungkan saja ke ini langsung ke kuningannya wah tegangan dan sebelum dinyalakan naik jadi 2 volt coba kalau kita nyalakan eh turun lagi waktunya nggak ngaruh ya coba kita nyalakan 212 213 malah agak turun ya oke kita matikan dulu dulu kita pindahkan kembali ke bagian yang ada kabelnya aja 213 ya sekitar 213 atau 214 volt oke kita matikan dulu ada tegangan 2 volt ya dengan 2 volt kok kabel ini belum dinyalain ke kabel ini belum dinyalain kok ada tegangannya 2,2 volt ya oke sekarang gua akan coba nyalakan lampu tadi kan lampu 3 watt sekarang gua akan coba nyalakan lampu yang lebih besar wattnya oke ini lampu yang tadi lampu 3 watt ini ada lampu TL dan ini ada lampu 15 watt jadi kita coba kita ganti dengan dari yang 3 watt jadi 15 watt oke sebentar gua ganti dulu oke sudah gua ganti lampu yang sebelumnya jadi yang 15 watt jadi yang 15 watt katanya tapi mungkin ini 10 watt lah nah ini kita pindahkan dari multimeter oke 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 kita singkirin dulu sekarang kita coba nyalakan apakah dia bisa menyala wow nyala terang oke nyala terang sekarang gua ganti yang 15 watt yang 15 watt ini dengan lampu TL oke gua ganti dulu oke udah gua ganti dengan lampu TL lampu apa ya sebenernya ini tapi sebutannya sih lampu TL nah ini kita coba kita nyalakan nyala oke sekarang gua coba apakah ini bisa untuk mengecas HP dengan tegangan seperti ini kita coba ya matikan dulu oke sudah gua siapkan sebuah HP yang terhubung dengan kabel charger kemudian kepala chargernya dihubungkan dengan yang merah kemudian dengan ini masih setupnya sama seperti lampu kita lihat apakah ini mampu mengisi daya dengan setup seperti ini sama seperti lampu tadi kita coba ya ternyata bisa mengisi daya tapi sepertinya ternyata rendah sekali ya sampai 2 jam hingga penuh coba kita lihat berapa tegangannya yang keluar saat mengisi daya terubah menjadi AC harus AC kita coba cek ini tegangannya 208 volt targo yang 209 volt mampu diturun berapa ya tapi lama isinya 290 sekian tutorial dari gue semoga bermanfaat see you wow nyala nyala iya ternyata bisa mengisi daya selamat menikmati selamat menikmati